Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Turun. Selamat berjumpa dalam pelatihan mandiri, Platform Merdeka Mengajar, pada topik Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Varianti, Guru Geografi dari SMA Negeri 10 Teguh, Provinsi Jambi. Saat ini, saya merupakan calon guru pengera Angkatan 5 dari Kabupaten Teguh. Video ini dibuat sebagai bentuk aksi nyata pada pelatihan mandiri, Platform Merdeka Mengajar. Pada topik Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka, yaitu berbagi 3 tips bagaimana membantu peserta didik untuk melatih berpikir kritis di kelas. Berpikir kritis adalah berpikir secara logis dan sistematis dalam membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional mengenai apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercayai. Proses dalam berpikir kritis terdiri dari membuat penilaian yang rasional, logis, sistematis, dan dipikirkan secara metak. Berpikir kritis merupakan salah satu dimensi sikap pada profil pelajar Pancasila yang ingin ditanamkan kepada peserta didik kita. Karakter ini sangat penting agar semua murid dapat mengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupannya. Karena pentingnya karakter ini, maka sebagai guru, kita harus mengembangkannya melalui program atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas dan di sekolah. Agar murid terbiasa berpikir kritis, maka yang pertama kita lakukan adalah membiasakannya dalam pembelajaran di kelas. Berikut ini adalah 3 tips bagaimana membantu murid untuk melatih berpikir kritis di kelas. Yang pertama, membiasakan murid dengan rutin memberikan pertanyaan reflektif untuk membantu murid berpikir kritis dan menyampaikan pemahamannya secara konkret. Ada 4 pertanyaan reflektif yang dapat diberikan kepada murid, yaitu, yang pertama, apa yang baru saja saya pelajari. Kedua, apa yang sudah saya mengerti. Tiga, apa yang belum saya mengerti. Dan yang keempat, bagaimana supaya saya mengerti. Sebelum guru menyampaikan pertanyaan reflektif tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu, yang pertama, bimbing murid untuk berani berbicara terlebih dahulu. Yang kedua, jadikan kegiatan pemberian pertanyaan reflektif ini menjadi kegiatan rutin dan bertahap. Dan yang ketiga, kegiatan reflektif ini bisa dilakukan secara lisan, misalnya dalam bentuk diskusi, maupun tulisan seperti lembar refleksi atau umpan balik. Tips kedua yaitu, pelatih murid untuk menerapkan 5 sikap disiplin berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, baik informasi secara online maupun offline, yaitu, pelan-pelan dan berefleksi dalam menerima sebuah informasi. Kedua, terbuka terhadap sudut pandang lain. Ketiga, cari fakta dan bukti pendukung untuk membuktikan kebenaran informasi. Keempat, antisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul. Dan kelima, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Tips ketiga yaitu, melatih murid untuk melakukan metakognisi, atau berpikir tentang berpikir, yaitu, berpikir tentang apa yang kurang dari cara berpikir kita. Metakognisi merupakan proses merencanakan, memonitor, mengakses, pemahaman seseorang, tentang proses berpikirnya, agar siap belajar atau menghadapi berbagai situasi baru. Proses metakognisi bisa dilatih dengan mengajukan 3 pertanyaan. yang utama, yaitu, 1. Apa keunggulan dan kelemahan saya? 2. Mengapa saya bisa unggul di situ, dan mengapa saya lemah di situ? 3. Bagaimana cara saya memperkuat keunggulan tersebut, dan mengurangi kelemahan saya? 3 slide berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat melatih berpikir kritis murid di kelas. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat menerapkan dan melatih berpikir kritis terhadap murid di kelas. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya.